Sementara itu, meski terlihat tenang dan aman, namun bukan berarti wilayah daerah istimewa Yogyakarta aman dari perlentasan para teroris. Jejaran kepolisian telah menemukan adanya sejumlah aktivitas dan keberadaan teroris yang bersembunyi di Yogyakarta. Direktur Bin Mas Polda D.I.E. Kombes Rudi Heru Susanto kepada para wartawan di Mapolda D.I.E. mengatakan, beberapa aksi kekerasan yang dilakukan para teroris pernah terjadi di D.I.E. Densus 88 nanti teror juga beberapa kali telah melakukan penangkapan terhadap para teroris yang bersembunyi di Yogyakarta, termasuk yang terakhir kali ditemukan, yakni anggota Polwan Maluku yang terindikasi ISIS. Polda D.I.E. juga mendapatkan jumlah laporan terkait mahasiswa yang terpapar organisasi keagamaan yang dianggap membahayakan dan keinginan telah dibubarkan. Heru juga menyebut di Yogyakarta pernah didirikan produk santren yang melarang santren yang menyainkan lagu Indonesia Raya, serta larangan hormat kepada pendirian rakyat. Jogja nyaman bagi para teroris, serang ikan untuk bersubunyi atau bahasa pencar adalah safe house. Ternyata menciptakan misteri yang cukup hebat. Kemarin ada polisi peluang dari malam kita, itu yang ada di Jogja dan ditahan itu di Jogja. Rupanya polisi yang tidak terjaga paham radia. Kemudian ada dua kasus terorisnya yang terkembang di tanurang atas dua rakyat, satu lagi. Terima kasih.